Intro Saudara pemerintah daerah Rokan Hilir di tahun 2025 mendatang kembali melanjutkan pengerjaan jalan lintas pasir limau kapas atau palika dimana jalan lintas palika sempat dikerjakan pada tahun 2022 yang lalu informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini saya Ramah Febrian beserta kuria bertugas mohon pamit dari hadapan Anda selamat malam dan sampai jumpa keinginan masyarakat pasir limau kapas terhadap jalan lintas palika Rokan Hilir terus digesa oleh PMK Prohil di tahun 2025 mendatang PMK Prohil melalui dinas PUTR menganggarkan kelanjutan pengerjaan jalan pasir limau kapas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir Asnar menyampaikan terkait instruksi Bupati Rohil Afrizal Sintong kelanjutan pembangunan jalan lintas pasir limau kapas yang sempat dikerjakan pada tahun 2022 lalu untuk tahun 2025 mendatang kembali dikerjakan oleh dinas PUTR Rohil dari desa Ulak Mahang Sungai Daun menuju Panipahan kecamatan pasir limau kapas Dinas PUTR Rohil menganggarkan sebesar 25 miliar rupiah untuk kelanjutan pembangunan jalan tersebut daerah pasir limau kapas pasir limau kapas ini tahun 2025 kita akan Bupati mengajukan Dinas PU ini untuk membangun jalan melanjutkan pekerjaan tahun 2022 lalu yang supaya jalan dari Sungai Daun sampai ke pasir limau kapas sampai ke PANIPAN itu ya kan tuntas tentunya jadi misi Pak Bupati ini ya kan mudah-mudahan terwujud tahun 2025 walaupun separuh kita udah kerja kemarin besok kita lanjutkan mudah-mudahan kita anggarkan sekitar 25 miliar supaya jalan ini sampai ke pasir limau kapas dan ke PANIPAN Jalan lintas pasir limau kapas merupakan salah satu urat nadi perekonomian masyarakat yang selama ini kebanyakan masyarakat masih menggunakan transportasi air Dari Rokan Hilir, Herul Manan Putra Ziko melaporkan selamat menikmati